Siap, Bapak 6 Bawah, goloknya Ini goloknya Itu goloknya Ini goloknya Ini rekan-rekan Statue yang digunakan oleh korban Yang mana ini masih Banyak mendapat cek-cek negara Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo Menjadi korban pembegalan Sabtu 11 Mei lalu Di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Tak hanya motor Satrio yang diambil Para begal bersenjata tajam Itu melukai Satrio Unit 5 Subdit Jatan Ras Ditreskri Mumpul dan Metro Jaya Bergerak cepat Dengan mengumpulkan sejumlah bukti Serta keterangan para saksi Terkait kasus begal ini Dalam kurun waktu 4 hari Para terduga pelaku pun Berhasil diringkus Barang goloknya Ini goloknya Ini goloknya Ini goloknya Iya Iya Ini goloknya Benar Oke Lepas Barang goloknya Barang goloknya Barang goloknya Barang goloknya Kamu melakukan begal itu Sama siapa aja Ada pelaku lain gak Tidak ada pak Korbannya itu Kamu incar Orang kenal atau tidak Tidak kenal pak Korbannya Kenapa bisa kamu bacok Karena dia memang bos saya pak Salah menonjok kamu Berarti korban melakukan perlawanan ya Terus dibacok ke bagian apa Tangan Tangan Yang melakukan pembacokan siapa Tersangka siapa Atas instruksi siapa Selesai Kurang keras Atas instruksi siapa Saya pak Sebelumnya lu udah pernah ditampak ke polisi belum Berapa kali Dua kali pak Dimana aja Taman Sari Sama di Tores Jika kasus lapat pak Itu kasus lapat sebelumnya 362 363 Begal juga Bukan Terus lu ketemu sama teman-teman lu gimana ceritanya Temu di kampung pak Temu di kampung Teman satu kampung Terus lu pada saat begal itu gimana caranya intuin korbannya Lu ketemu terjalanan gitu Iya ketemu terjalanan Ketemu korban Di pepet Terus Ngambil motornya Yang mau baca pak Terus untuk target lu itu Target Iya jadi misalnya Paling kayak gimana yang jadi target lu itu Perseval Yang sendiri aja pak Yang sendiri Jadi ada orang kendain motor sendiri Itu target lu Iya pak Lu biasanya itu dari jam berapa sampai jam berapa Di jam 2 pak Dari jam 2 pagi Iya pak Lu muter-muter tuh Iya pak Biar mana aja lebih semut-muter Dari cengkareng aja pak Ke ini Baru ketemu korban 480 ya Beli motornya motor apa Motor aero Dari siapa Dari Harganya 3 juta Garatif pak Dilengkapi surat-surat gak Iya pak Suratnya kalau pakai surat Yusul pak Yusul Sejuta katanya pak Sejuta Apa saja itu surat yang yusul itu STN pak Hah STNK STNK BPKBnya Tidak ada pak Tau gak kalau beli motor itu Harus ada STNK sama BPKBnya Tau pak Sudah berapa kali beli dari Satu kali pak Satu kali Pak Wibisono ini tahu gak itu Barang hasil Kejahatan Tidak tahu pak Tidak tahu Tidak pak Memang ada harga motor yang 3 juta Itu ngomongnya motor Racing pak Motor racing Oh betul Kamu gak curiga itu motor dari mana Dia dapet karena Harganya kan murah Tidak pak Menurut kamu nih ya Itu sesuai gak harganya Harga pasaran Sama harga yang kamu beli Tidak pak Coba kalian lihat Ini korban Yang kalian burda kemarin Rimpunya putus Cacat Gak bisa balik lagi Rencana dia Mau tes Masuk polisi Gak bisa balik lagi loh Coba Coba Orang mana Pandai gelang pak Pandai gelang Pandai gelang juga Tujunegoro pak Tujunegoro Kalian bertiga Sering Ada berapa kali Lakukan aksi ini Tiga kali Tiga kali Kamu pernah ikut Berarti ada lagi gak Selain kalian bertiga Tidak ada lagi Dimana aja tempat-tempat kalian Biasa beraksi Bonjerok Bonjerok Di salah satunya Tempat lain lupa Lupa Sudah banyak Tapi kan Coba kalian pikir Kalau misalkan Ini Keluarga kalian Anak kalian Atau saudara kalian Dibegal oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Seperti kalian Kesal gak Sakit hati gak Orang yang dibesarkan Dari kecil Di rawan gitu Benar ini golok yang kalian bawa Ini kalian tujuannya bawa Buat apa? Aku takutin doang Terus kenapa Sampai Kalian tumbas itu Tidak tahu pak Gak tahu Kapan kalian berencana Untuk lakukan aksi Tidak ada rencana Tidak ada rencana Terus Kumpulnya kapan Ini sebelumnya berarti Aksi-aksi sebelumnya Golok ini dipakai Buat aku nakutin Berarti dibawa terus ya Golok ini Tapi Yang digunakan Baru pada saat Terakhir kemarin Setelah mendapatkan Laporan Dari masyarakat Yaitu Ayah Perban Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2004 Tim Meniklima Suwi Jatan Rasporunikunjaya Langsung Melakukan Roti KB Kita mencari Saksi Kemudian CCTV Yang ada Sikter lokasi Dan Tentunya Kita mencari Peterangan Berapa Saksi Kurang lebih Empat hari Kita sudah berhasil Mengimikasi Pelaku Sekaligus Keberadaannya Sehingga Pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 Kita melakukan Penangkapan Terhadap Dua orang tersangka Di daerah Jakarta Utara Kemudian Dari Dua orang tersangka Ini Kemudian Mengembang Ke tersangka Tersangka Lainnya Kita menangkapan Lagi Di daerah Tangrang Daerah Cengkaring Jakarta Barat Sehingga Total Pelaku Yang kemudian Berhasil Kita amankan Sebanyak Lima orang Sehingga Orang Sebagai pelaku Utama Saat Pelakan Penjulian Yang dikerasan Dua orang Sebagai Penada Barang Hasil Penjulian Sebut Ada pun Sangkan Pasal Yang kita Kenakan Terhadap Para pelaku Untuk Tiga Pelaku Pelaku Penjulian Penjulian Yang dikerasan Kami Sangkakan Pasal Tiga Lima KWAP Dengan Ancaman Hukuman Paling Lama KWAP Penjara Kemudian Untuk Dua orang Lainnya Yang Kita Sangkakan Pasal 480 KWAP Dengan Ancaman Hukuman Maksimal 4 Tahun Penjara Ini rekan-rekan Statue yang Dibunakan oleh Poban Yang mana Ini masih Banyak Terdapat Cacera Darah Darah Sampai Dengan Di depan Kemudian Pada kesempatan Yang baik Ini Kami Juga Mengharapkan Kepada Masyarakat Mari Kita Bersama-sama Bersinergi Sama-sama Kita Memerani Para Pelaku Begal Yang Perusahaan Kami Siap Untuk Menerima Dan Berjalanjuti Setiap Informasi Yang Diberikan Oleh Masyarakat Harapanya Kita Sama-sama Bisa Mengungkap Dan Menurunkan Angka Kejadian Yang Pada Perusahaan Pada Sama-sama Sama-sama Terima kasih.